Setelah gempa bumi berkekuatan 6,5 skala rektar, terjadi 5 kali gempa susulan di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Masyarakat dihimbau tetap tenang karena kekuatan gempa susulan itu semakin kecil. Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan hasil monitoring BMKG menunjukkan hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sudah terjadi gempa bumi susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan terbesar 4,8 skala rektar. Daryono mengimbau masyarakat setempat tetap tenang dan gempa bumi tektonik berkekuatan.